Halo selamat siang, jadi setiap ini kita bakal bikin video unboxing MiG, unboxing MiG, miGnya Eric Sukamki Jadi komen kabarnya MiG ini ada MiG yang terkecil yang pernah dibuat oleh manusia Jadi sebelum kita lanjutin video unboxingnya, ada baiknya teman-teman klik subscribe kembali dulu dan jangan lupa kasih jempolnya buat video ini, terima kasih Oke, jadi ini dia MiGnya yang kita mau unboxing, Rhythmic, namanya Rhythmic Terus ini Rhythmic, Rhythmic, Condenser, Proteller, jadi sebelum kita bahas spesifikasinya, kita lihat dulu fisiknya kayak apa Oke, kita lihat fisik si MiGnya seperti apa Ini kemarin baru nyampe kebuntungannya Oke, kita lihat ada plastiknya, seksek Oke Hai jatuh-jatuh kemitai Oh slide tadi eh eh hai 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 packagingnya cukup simpel kayak dead cat ya ini dead catnya tapi ini dead cat nih teman-teman ada dead cat oke singkirin dulu terus di dalamnya ada kartu garansi jadi ini garansinya bakal lama ya Oh garansinya dua hari ini sih mengganti ini berdasarkan sarankan garansi dijamin diperbaiki atau mengganti limit secara dua hari setelah barang diperima cuma dua hari dua hari cuma cuma dua hari Oke lanjut didalamnya ini diambilnya eksklusif sekali ya warna put ini tasnya ah ah tidak ada lagi ya eksklusif sekali coba kita buka teman-teman kalau mau bukanya tinggal ini ah luar deh ini dia ini terkecil ya ini sudah tidak ada apa-apa lagi di sini semua ini aja kita kasih kiri dan ini dia isinya mic-nya apik sekali ya warna gold kayak eksklusif gitu oh iya balik ini mic-nya saya pakai ini sekarang tidak menggunakan mic external yaitu masih menggunakan mic internal Oke ini dia mic-nya eksklusif kita coba baca spesifikasinya benar nggak dia terkecil kesehatan spesifikasinya disini kita baca dulu ini ini Rhythmic transduxtorted tipe Rhythmic condenser ini tipe condenser polar potrain omnidirectional 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 frekuensi respon 20 sampai dengan 20.000 hertz maksimum SPL itu 116 db dbm dbm nsr 75 db 1 kHz connectivity gold plate ini gold teman-teman gold plate 3,5 mm mm dimensinya ini panjangnya itu 30 kilometer diameternya cuma 10 ini yang ini cuma 10 yang kayaknya surrounding ya sekitarnya jadi di belakang juga bisa ditangkap suaranya di samping dan juga di atas lah pokoknya di sekitarnya dia bisa nangkap nangkap apa nangkap suara ini bahannya gold plate memang keliatan eksklusif disini ada dua ring dua ring yang memang artinya ini memang untuk dikhususkan memang untuk masih khususkan untuk kamera kecuali kalau teman-teman punya konverter konverter yang dari mic audio ini ke handphone teman-teman ke smartphone teman-teman oke jadi ini ini kayaknya bahannya karet ya karet karet yang hitam ini bahannya karet oke bahannya karet ini ada jaring ini input audio dari sini oke bagus sekali ini kita coba aja ya maksudnya ini sekarang saya nggak pakai mic masih pakai internal mic dan saya coba colokin micnya ke disini colokin mic oke oke dan itu dia oke gimana perbedaan suaranya ini dia micnya jadi dia lebih simple ya jadi kalau biasa teman-teman yang punya kamera ios entry biasanya meletakannya disini kan kalau misal mau ngeflipin kamera disini udah jadi susah direpotkan ketutup sama micnya jadi kalau misal pakai mix dari rigs mic ini teman-teman tinggal canturin aja colok aja disini itu udah beres dan teman-teman masih bisa menggunain pakai si flip camnya jadi dia aman dia tetap ada di sebelahnya ini dan si screennya tetap aman terus kita masih bisa melihat si screennya tanpa terhalang oleh mic lagi oke teman-teman jadi oke lah micnya looks eksklusif juga karena ada gold plate kalau menurut saya ini dia ada gold platenya pakai bahan gold oh ini karet oke itu 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 sebelum pos posisi unboxingnya saya juga mau ingatkan kembali kalau ini jadi selesai yang ada sketch dan sketchnya ini gunanya pada roto-roto kalau teman-teman bisa roto-roto cokot-tokot dan cara masang sketchnya ini udah sekali jadi ini ada lubang ada lubang terus ini tinggal dicorokin lubangnya masukin oke sudah jadi 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 penggunaan deadcap ini bisa digunakan ketika teman-teman syuting di outdoor khususnya di daerah yang berani jadi ini bisa merindus suara aneh ketahan sama ini jadi gak 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 langsung ke rekam sama si splitnya sendiri jadi ke ketahan sama ini deadcapnya simple sih sekali cuma deadcapnya ini burunya pada cokot-cokot saya saya takutnya mungkin kalau sering makin sering digunakan terus dicabur pasang cabut pasang takut jadi si deadcapnya sejujurnya habis oke ini dia sekian dulu review singkat saya tentang si Rikmi buatannya si teman-teman yang sudah menonton video singkat ini harganya saya lupa ini harganya sambil langsung di alu 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 sorry jika videonya tidak sempurna teman-teman sempurnakan melalui klik subscribe dan beri info buat video ini dan beri komen yang positif buat video ini supaya saya bisa memperbaiki kesalahan saya kesalahan tidak pusingnya terima kasih buat segalanya sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih 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 terima kasih